Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kan Ini kali ini edisi mudik pulang kampung ya kan Mumpung pulang kampung ini Saya pergi ke kebun Kebun yang gak pernah keurus ya Tumbuh liar saja Nah ternyata di kebun ini tumbuh liar Tanaman gadung, tanaman beracun Tetapi yang sangat enak rasanya asal Bisa mengolahnya ya Apalagi tadi umbi beracun Yang bisa enak sekali Kalau bisa mengolahnya Disini tadi saya lihat-lihat itu Ada sekitar 10 dapuran gadung Baik yang dia mungkin dulu ditanam oleh orang tua Atau tumbuh liar dengan sendirinya ya Nah setiap dapuran itu saya cek kurang lebih ya Perkiraan saja itu sekitar 4 kilo Nah ini kenalan bagi pemurah saja ya Ini daunnya tuh Ini daunnya kalau yang sudah besar itu bisa sebesar ini Kira-kira tuh panjangnya ada sekitar 25 cm Lebarnya sekitar 15 cm lebih Ini kalau yang gede ya Bagian belakangnya kita lihat Tuh Ini daunnya kuning Nah dia kalau sudah kering Daun gadung tuh kayak gini kalau kering nih tuh Ini Tuh bukan depan Ini bukan yang buat layang-layang Ada daun gadung yang bisa biasa buat layang-layang oleh kita tuh Yang kayak gini yang tengah nih Nah ini Ini kan satu tangkai Daun gadung itu ada tiga ya Nah ini satu Dua Tiga yang buat layang-layang ini nih Bikin layang-layang itu ini yang tengah tuh Nah bikin layang-layangannya dulu itu juga Tidak pakai Kenur Tidak pakai benang Tapi pakai lamat Lamat itu ini Ini Jadi pohon pisang Itu kalau kita ambil kayak gini nih Tuh Nah kayak gini nih Dia itu nanti ada serat tipis Ya tuh Nah serat tipis Seperti ini yang panjang Itulah yang terkadang kita gunakan Untuk sebagai tali layang-layang Kita terkadang menyebutnya lamat ya Nah ini nih Ini buat layang-layangan tiga besar Ini bagus Tapi kalau udah kering Ini nih yang tengah nih Nah kalau ini ada nih Ini yang udah kering nih Ini kan tadi tiga Nah ini yang Nah yang kayak gini nih Tuh ini yang buat layangan Bagus nih Kita bawa lari Terus layangan terbang Tapi ini terbolong nih Kita cek coba ya Tuh Nih Yang kayak gini nih Ini tengah tuh Ya tuh Ya Kita cek pohonnya Nah ini nih Tuh Ini masih kecil nih Ini udah tua Ini kalau udah tua Ini biasanya dia itu mati Ininya Ininya mati Tapi ininya itu Uminya banyak Segini nih Tuh Lihat Tuh Ini kalau dilupa Ada sekitar 4 kiloan ya Ini dapuran pertama Nanti untuk melihat Bentuk gadungnya Nanti pada pohon terakhir aja Sekarang kita moga Lihat beberapa dapurannya dulu Nah itu tadi kan berapa pohon Satu dapuran Ini dua pohon ya Tuh Satu Dua Satu dapuran Nah ini lebih besar lagi nih Pokoknya juga lebih besar lagi kan Tuh Tuh Ini sudah pula Segini nih Tuh Diameter sekitar 50 cm Ini kalau digeduk Banyak Tuh Pohonnya merambat Terus Tuh Dia merambat ke atas Ada sekitar 25 meter lebih Jadi terus merambat Entah ini maksimal Entah berapa puluh meter Saya kurang tahu Tapi yang jelas Kalau 20 meter itu lebih Dapuran kedua Ini dapuran kedua itu dua pohon Satu Dua ya Lalu ini dapuran ketiga Ini Dapuran kedua itu juga banyak Satu pohonnya Tuh Ini banyak nih Dua yang besar Tiga Apakah yang kecil Ini juga dia kan segini Ini muter Tuh Tuh Bisa digeduk Nanti digeduk terus Ada dapuran ketiga ya Lihat lagi Ini juga panjang nih Tuh Ini Ada contoh nih Kalau yang buat layang-layang Tengah Ini bukan ini kecil Tuh Ini udah kering Ya Tuh Pokoknya kalau kering itu kuning Hijau Kuning Nanti itu kecoklatan Kayak gini Ini dapuran ketiga Kita lihat lagi Ini 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 satu pohon Itu udah gede nih Tuh Tuh Dapuran keempat Ini sebutnya udah siap panen semua Cuman kita kan Lagi gak nyiap panen Kalau panen harus diolah Tentang cara pengolahan gadung Dan lain-lain Bisa cek di video kita yang lainnya ya Sudah banyak Nih Ini besar nih Nih Ini dia pohon gadung Kalau udah Besar maksimal Itu biasanya kayak gini nih Pohonnya itu udah mati kayak gini Menguning Kalau udah menguning Dia itu udah maksimal Ya kan Yuh Udah gede nih Kelima Udah pulang kelima Dua Keenam Nih Tujuh Ya kan Kedelapan Habis 10 lah tadi lah Ini sembilan Ini tuh ada bocil Tuh Ini besar ya Tuh Ini kelihatannya Tuh Buah gadung Yang belum tuh aja Tuh Kita lihat ya Cepat cowok Cowak Tuh Tuh Ya Ini bisa dimakan Ini beracun nih Bisa dimakan Kalau sudah diolah Dengan baik dan benar Ini Istirahkan ya Tuh Kosona tuh masih banyak Tuh Kebun kita ya Alhamdulillah Banyak Jadi Kayak ini tuh tumbuh liar Pada kebun-kebun Yang gak kerawat kayak gini Istirahnya Dia hanya Diambil pisang nih Diambil Pisangnya Kalau yang berbuah Kalau yang gak berbuah Diambil daun pisangnya Kemudian sama Kayu-kayu yang besar Nanti kalau udah waktunya Didebang Didebang Tuh Ini daunnya Bisa besar Kan Ini tuh Wih Ya dia-dia Kayak gitu Tuh Ada pojil Tengah Kebatatan Angkaranya Nih Sekarang kita coba nih Kita garis sedikit satu ya Maaf ya Enggak bawa peralatan Enggak bawa peralatan Buat konten Saya ini Selingan aja lagi Pulang kampung Miburan Idul Fitri Kita cek sedikit-sedikit ya Tuh Tuh Ini kadang ada yang besar banget nih Tuh Ini segini aja nih Ada sekilo Dua kilo Sekitar 4 kilo lah Tuh Muter Jadi dia itu Ini kan pohon induknya Nah dia itu Nanti muter Di sekitar pohon induknya Kayak gitu Tuh ya Jadi ini dia berambut Tuh Yang belum itu aja ya Tuh Bentuknya Ada gambarannya Yang belum tahu Kayak nanti kalau diambil Mubah dia Gak apa-apalah Satu Demi pengetahuan ya Boleh kelihatan kan Ya Buat kenalan aja Tuh Pohonnya itu bergerigi Kayak gini Tajam Kedua yang masih muda Ini muda kecil Semada ngurung Terus mamacan Acan Mamacan Masuk Tuh Tuh Ya Kedua sudah tahu Sekarang kita coba lihat Kedua dalamnya nih Bagi yang belum itu aja ya Kita pangis Tuh Ya Ini beracun nih Harus tahu cara ngolahnya Kalau enggak tahu cara ngolahnya Ula Ula Amunan G-nya Bahaya Atul Mabok Bukan dalamnya ya Bukan dalamnya Oke ya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh